Anggota Parlemen AS menyuarakan kekhawatiran keamanan nasional atas kendaraan buatan China yang memasuki AS lewat Meksiko. Sekitar 20 Demokrat di Kongres mendesak Presiden terpilih Meksiko, Claudia Seinbaum, untuk mengambil tindakan. Dalam sebuah surat, anggota Parlemen mendesak Seinbaum untuk membentuk tinjauan nasional. Mereka juga meminta agar dia mengirim delegasi ke AS untuk pembicaraan pada awal 2025. Mobil dan truk Martin memiliki perangkat keras jaringan yang menyediakan akses internet yang memungkinkan mereka untuk berbagi data dengan perangkat di dalam dan di luar kendaraan. Dengan cara ini, mobil buatan China dapat berbagi data yang mereka kumpulkan di jalan-jalan Amerika dengan produsen di China. Anggota Parlemen memperingatkan bahwa jika data ini dikendalikan oleh Partai Komunis China, itu menimbulkan ancaman keamanan nasional. Anggota Parlemen mencatat bahwa pembuat mobil China dapat menggunakan Meksiko sebagai basis untuk masuki pasar AS dan menghindari tarif. Surat itu menyoroti bahwa pembuat mobil listrik China BYD berencana untuk membangun pabrik di Meksiko. Bulan ini, Presiden Joe Biden menaikkan tarif kendaraan listrik buatan China sebesar 100%. Minggu lalu, dia mengusulkan larangan perangkat lunak dan perangkat keras China di kendaraan yang terhubung di jalan-jalan Amerika. Itu kemungkinan akan memblokir mobil dengan truk China dari pasar AS dan juga akan melarang kendaraan baru yang dibuat di Meksiko oleh produsen mobil China. Taktik lain dari kontak peralatan rezim China tampaknya digunakan secara penuh. Penggunaannya membantu perusahaan China menghindari tarif yang dikenakan oleh Barat. Sekelompok peneliti Australia melaporkan pada hari Rabu bahwa untuk menghindari tarif tinggi di AS dan tempat lain, perusahaan China telah membuang lebih dari 1.100 miliar dolar untuk membangun proyek bersih di luar China dalam dua tahun terakhir. Berikut selengkapnya. China mendominasi ekspor produk teknologi bersih seperti kendaraan listrik, baterai litium, dan panel surya. Negara-negara Barat mengatakan itu bukan hal yang baik. Produsen dalam negeri berjuang untuk bersaing dengan harga murah dari perusahaan China. AS, Kanada, dan Uni Eropa menuduh China terkait praktik perdagangannya yang tidak adil seperti subsidi negara yang tinggi yang membantu para produsen China menurunkan biaya. Pemerintah Barat berencana untuk memperbaikinya dengan menaikan pajak atas produk China. Washington dan Ottawa telah mengenakan tarif 100% pada mobil listrik China. Uni Eropa lebih suka memberikan suara untuk tarif serupa minggu ini. Sebuah laporan Australia telah terbit mengatakan China telah membangun pabrik di luar negeri sejak awal tahun lalu untuk menghindari tarif-tarif tersebut. Terima kasih telah menonton!